Hi guys, good morning Aku baru bangun dan aku coba baru mandi Aku hari ini pengen nge-vlog Since banyak request aku bikin vlog Aku kemarin beli banyak barang mini Sony Nanti aku bakal organize barang aku Sama aku nanti malam pengen Masak, soalnya aku udah beli kayak Pemasak elektrik gitu Bisa masak mie, jadi nanti malam Aku bakal masak, dan sekarang Aku pengen bikin teh Soalnya aku udah beli tipot gitu buat bikin teh Sampai jumpa di video selanjutnya Enak banget sarapan pake teh By the way nih Ini buat sendiri Bukan beli Rasa cheese Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati jadi ini air diffuser yang aku beli dari Miniso ini wangi banget dulu tato ku belum hapus semenjak terakhir yang bikin ABG itu jadi aku mah sekalian kasih tips ke kalian kalau kalian mau hapus tato tato palsu ya jangan yang asli kalau yang asli gak bakal hilang sih pake alkohol guys ini pertama kali aku pake alkohol sampai kayak mau habis soalnya aku bersihin telinga Marcel tuh pake alkohol juga kalau kalian gak tau bersihin pake apa untuk telinga papi kalian bisa pake alkohol 70% harus yang 70% ya guys sebenarnya kalau lebih dari itu katanya gak boleh terus ini katanya hapus pake alkohol gampang banget jadi kemudian aku coba kan yang sebelah sini udah hilang terus yang ini aku males banget mau hapus padahal yang malaikat ini bagus loh banyak banget yang nanyain aku tatoan ya tatoan ya capek loh aku jawab jadi mending aku hapus aja daripada capek-capek ngejawabin kan tapi kok yang ini lebih susah hapus ya dibandingin yang kemarin udah berhari-hari gitu jadi agak susah remove sebenarnya aku males hapus kan pada minta hapus udah bersih guys tapi masih ada sisa dikit-dikit gitu sih yang penting udah hilang dah yang kemarin juga masih ada bekas dikit gitu jadi aku mau hapus jadi guys aku ada belanja beberapa barang dari Miniso aku mau ambas aku ada beli beberapa organizer aku pengen ngesusun lemari aku saya kamar aku sekarang kondisinya berantakan banget sih kalian bisa lihat aku mau coba rapiin soalnya barang di kamar aku mulai banyak aku pengen short out kuam box yang kotak ini dulu dari kalian banyak banget yang minta aku nge-vlog daily gitu pas aku bersih-bersihin karena kayaknya kalian sangka aku kayak baru bangun tidur langsung dan dan langsung foto gitu enggak ya aku masih ada bantu kerja rumah maka udah beli ini juga buat naro baju sama ini maka udah beli ini guys buat naro aksesoris tahu aku banyak banget kalung-kalung gitu jadi aku aku beli ini ini tutupnya jadi kalau yang pengen tahu aku beli dimana kalian cek description aja ya abang aku mau taruh aksesoris aku disini semua kalian bisa lihat aksesoris aku agak berantakan gitu dan taruhnya tuh campur-campur jadi kayak kadang susah mau misahinnya selamat menikmati ini ada bahan-bahan DIY kemaren aku gak tau mau taruh mana jadi aku bakal taruh di dalam sini bisa diginiin gitu loh masukin ini semua guys jadi ini bener-bener ide yang sangat spontan aku sekarang pengen gunting rambut guys gak tau kenapa aku tiba-tiba pengen aja jadi aku udah cari cara potong rambut sendiri di rumah aku ketemu aku jadinya pengen potong gara-gara orangnya potongnya nampaknya bagus banget since rambut aku udah kayak gini udah kayak sinah so that's why I decided to cut my hair right now aku gak mau pendek sih aku cuma kayak pengen hilangin rambut aku yang kasar aja soalnya ini udah pernah di bleach udah pernah di cat udah pernah di keriting permanen jadinya kasar bawahnya dan kata orang tuh kalau rambut lambat tumbuh itu karena rambut bawahnya tuh rusak jadi mending aku potong ya daripada biarin kayak gini emang dia gak kasar-kasar banget sih cuma ya sih dia kayak bela tengah gitu bela dulu baru aku balik lagi guys oke guys udah lurus belakangnya juga aku minta bantuan adek aku liat orangnya tuh pake karet buat ngebelahin jadi empat gitu by the way ini aku pake gunting-gunting rambut gitu ya cuma ini gak tau ya soalnya ini aku biasa buat gunting bulunya Marcel udah sampe lurus begini nih protein air dulu betulan loh guys gunting aja ya bye bye betulan guys aku potongnya rata gitu loh nih demi rambut yang lebih sehat dan panjang hmm aku sedih sih oke gak tau ya ini rapi atau enggak oh my god nampaknya sih rapi sih oh my god wait what's wrong kayaknya disini kurang rata deh guys tapi kok dari belakang nampaknya rata sih guys rambut-rambut aku aku bakal sapu pel kamar aku aku biasa satu minggu sekali guys terus jangan lupa kayak cari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati